saya belum bisa menerapkan ayah saya itu super hebat orangnya tegas, tapi penuh dengan kasih sayang ya, itu, tegas kalau buat urusan agama kamu tidak bisa apa-apa penjalin itu selalu ada di sampingnya kamu sholat terlambat terlambat, bukan sholat bukan tidak sholat, terlambat dan diperhatikan betul misalnya kalau sholat selesai sholat itu mau sholat, dicek dulu seperti souh, suhu, vago, misalnya itu sambil ngecek anaknya yang tidak ada, yang mana nanti di rumah, kalau pas sakit ya di rumah, tapi jarang sholat di rumah di masjid, itu di masjid juga dicek anak-anak itu mesti ada di belakangnya kelihatan di sob 2 atau sob 1 di sebelah mana, mesti ada jadi nanti kalau sampai ada yang terlambat datang ke masjid, saya ini pernah juga sholat satu rokaat, sholat subuh gara-gara pedih, cek cilik jangan keliru nanti masih SD kelas 3 kelas 3 atau kelas 4 jadi waktu itu saya kemecit ayah saya itu karena sudah keburu-buru berlangkah duluan saya nyusul, nyusulku telat sampai sana ternyata sudah jam sampai sana ternyata sudah sholat saya terlambat satu saya delik di pinggir ini salam ikut salamnya akhirnya bapak paham selesai sholat sini kamu tadi sholat satu rokaan ayo sholat lagi saya sholat habis itu mana tangan kamu dipukur tidak ada toleransi dalam urusan agama tapi kalau sudah urusan-urusan sakit urusan tidak ada yang mesra kecuali beliau saya sakit malam itu tidak bisa tidur itu beliau itu tiap malam mau lihat di kamarnya anak-anaknya yang selimutnya terbuka ditutup itu sama beliau kasih sayang luar biasa terus habis itu tidak tidur ditanya kenapa ya wala di kenapa kamu tidak tidur panas bah badan diambilkan air diambilkan wakan luar biasa keras tapi sayang jadi kadang orang-orang ini senang kalau dimarah ayah ayah itu habis marah terus berikutnya dua jam, tiga jam dipanggil lagi dikasih duit di nasih hati yang bagus tadi itu kan kenapa kamu kok begini mestinya kan kamu tidak begitu apakah nasih hati ini kan demi untuk kamu besok jangan kamu ulang lagi ya kasih duit jadi selalu kasih tegus itu ada di bawahnya ada kasih sayang saya jadi ingat Allah SWT di dalam Al-Quran pun kalau sudah mengingatkan tentang siksa tapi di belakangnya atau sebelahnya mesti dikasih anunya ya kasih sayangnya jadi tidak disiksa kok ada lukit kok ini ini tobat atau surga selamat menikmati selamat menikmati